Intro Halo teman-teman, seneng banget nih Bani Arisawan kembali hadir dengan kalian di kelas tutorial Selama pandemi ini, banyak kegiatan yang dialihkan menjadi kelas virtual Kita dipaksa harus mengerjakan hal lain sembari dengan UFH yang tidak rapat secara virtual Kita kadang bingung nih kalau mau memulai rapat tapi kegiatan padat dan dituntut harus reminder terlebih dahulu Nah, schedule meeting adalah solusinya Piter schedule meeting yang diberikan oleh Zoom sangat memudahkan semua kalangan, utamanya bagi guru nih Schedule meeting akan terhubung otomatis dengan Google Calendar teman-teman Biasanya jika akun yang digunakan memiliki email yang juga tertahu dengan Google Calendar Maka akan otomatis tersinkronisasi dengan step-step tertentu Yuk kita langsung coba gimana sih cara membuat schedule meeting di Zoom Ya, teman-teman ini adalah tampilan Zoom awal seperti video sebelumnya Tapi berbeda dengan video sebelumnya, kita akan klik schedule Nah, sekarang akan muncul pop up seperti ini dengan informasi yang cukup banyak Untuk awalnya kita akan mengganti nama Zoom meeting sesuai dengan kebutuhan kalian Nah, untuk sekarang kita akan coba ubah dengan Zoom meeting kelas tutorial Nah, untuk start durasi dan semacamnya sesuai dengan kebutuhan kalian Misal sekarang ini tanggal 28, akan mulai jam 3 Nah, untuk durasinya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Untuk akun free akan dibatasi 40 menit Jadi setinggi apapun kalian set, pasti akan ada notif di bawahnya Nah, di opsi bawahnya terdapat opsi untuk menyalakan video, partisipan, host Apakah videonya dan audio akan nyala langsung atau akan berdisable saat dimulai acara Bisa dibikin off untuk defaultnya Nah, untuk kalender ada 3 opsi nih Ada auto logo, kalender, dan untur kalender Paling mudahnya itu disetting di order kalender Agar tidak perlu setting lebih lanjut Tetapi untuk reminder dan semacamnya bisa dipakai di google kalender Biar ada notifikasi di gadget kalian Semisal ingin di reminder pada acara tertentu Untuk sekarang kita setting di order kalender Di sini ada settingan allow participant tujuan anytime, mute, dan automatically record Ini, opsi ini hanya akan muncul jika kalian yang membuat room sebagai hostnya Untuk menjaga privasi kalian Diusahakan untuk tidak mencentang opsi yang ada di sini Ada allow participant tujuan anytime ini Kalau ini dicentang, paserta bisa masuk sebelum diberikan izin si pemilik room meeting zoom Kemudian ada settingan centang kedua Ini diusahakan untuk dicentang agar selama acara berlangsung tidak ada mic yang menyala saat paserta masuk Jadi tidak akan mengganggu jalannya meeting Setelah semuanya sudah terisi dengan sempurna, kita pencet save Oke, akan terlihat pop up seperti ini kurang lebih akan sama seperti ini Kita close Nah, setelah room yang sudah dischedulekan selesai di buat Kita akan pindah ke opsi tabs yang ada di atas Ini ada home, chat, meeting, dan contact Nah, schedule meeting yang sudah dibuat tadi akan bisa diakses di tab meeting Kemudian akan terlihat di sini nama acara meeting kita yang sudah dibuat Ini Zoom meeting kelas darah bagi CTP Untuk menyebarkan atau membagikan link ini bisa di klik Menggunakan copy invitation Terus setelah ini selesai tercopy bisa dibagikan lewat media sosial Whatsapp, Line, Facebook, dan semacamnya Nah, kemudian kita start meetingnya Untuk Zoom tutorial kelas kali ini kita akan menjaga untuk share screen Materi yang sudah saya siapkan sebelumnya Kita klik share screen Nah, disini ada berbagai macam pilihan bisa dilihat Kali ini akan di share screen presentasi per point Klik, dan akan di share Kemudian klik share Nah, kurang lebihnya akan seperti ini jika window yang di share screen tidak full screen Kalau mau di klik, klik, klik di klik Nah, sudah di share screen seperti ini tidak berbeda Seperti kalian melakukan presentasi di depan kelas misal Untuk menggiri share screen bisa di klik Shop share di bagian atas wang merah ini Menu selanjutnya yang bisa diakses setelah share screen adalah menu record Menu record ini akan membantu kita sebagai host menyampaikan materi Semisal ada peserta yang mendapat kendala Baik itu bentuk jaringan, pemahaman materi, dan sebagainya Agar bisa dilihat ulang setelah acara selesai Ataupun kita juga bisa dibantu nih Dari para peserta yang sudah kita kasih akses focus untuk bantu merecord Soalnya tidak semua dari peserta bisa mengakses fungsi record ini Kita klik record, seperti sebelumnya ada pause, ada stop Kalau sudah selesai kita bisa pause, buka stop Jika waktu sudah hampir mencapai 40 menit Biasanya akan muncul pop up reminder yang menandakan waktu kurang berapa menitnya Zoom free kita akan berakhir secara otomatis Pastikan dalam pembahasan bisa selesai dalam waktu kurang dari 40 menit Ataupun jika ingin membuat room kembali Di usahakan untuk memberi tahu peserta yang ada di zoom bahwa room akan segera berakhir Kalian bisa memilih tombol N yang ada di bawah bar sebelah kanan Untuk mengakhiri meeting jika dirasa sudah cukup Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas bagaimana membuat schedule meeting di zoom lengkap banget nih Sama penjelasan share screen, record, dan mengundang partisipan atau teman-teman kalian Pastikan terus kelas tutorial di channel youtube kece TV by UNESA Dan jangan takut untuk menyampaikan komentar atau pertanyaan di kolom komentar di bawah ya Saya Dany Arsiawan pamit, sampai jumpa dan selamat berkarya Sampai jumpa dan selamat berkarya